Stop lakuin FLKS kalau kamu ingin akun TikTokmu berkembang. Memangnya kenapa? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Aperity.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi, di video kali ini kita akan bahas sebuah fenomena dan tren yang sering saya temukan di TikTok, khususnya ya, namanya FLKS. Jadi, FLKS itu apa? Kalau misalkan kamu belum tahu, akan kita bahas di video kali ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, FLKS itu artinya apa sih? FLKS, buat yang belum tahu ya, FLKS itu akronim dari follow, like, comment, dan share. Jadi, semua interaksi di TikTok tuh. Sekarang ada save sih, tapi ya. Follow, like, comment, share. Salah satu tren yang sering digunakan untuk mengembangkan akun di TikTok. Nah, saya nggak tahu, teman-teman, di sini apakah menggunakan strategi ini juga untuk mengembangkan akun di TikTok atau nggak, ya. Jadi, FLKS itu kalau kamu perhatikan ya, contohnya seperti ini ya. Wah, itu komennya 4 ribu, teman-teman. Ini 4 ribu, ini 1 ribu. Tapi isinya tuh kebanyakan yang seperti ini. Support FLKS balik kakak. Pejuang FLKS. Yuk, bisa yuk. Pejuang FLKS. Dan lain sebagainya, ya. Jadi, nah ini mungkin ada orang yang sama ya, kayaknya. Akun yang sama ya, di satu, di komentar yang berbeda ini ya. Di konten yang berbeda, ya. Ini beberapa contoh orang-orang yang menerapkan FLKS, ya, strategi ini ya. Nah, sebenarnya, teman-teman, ini bukan sesuatu yang baru kok. Bukan hanya dipakai di platform TikTok. Tapi, platform yang lain, teman-teman, yang di Instagram. Tapi, namanya beda sih ya, sebutannya ya. Kalau di Instagram itu, kalau mungkin kamu tahu ada yang namanya IGBDIS ya. IGBDIS ya, atau Injustment Group. Ya, biasanya seperti itu namanya-namanya, ya. Kalau YouTube itu ada yang namanya Sub4Sub, ya. Subscribe for subscribe, ya. Kalau, saya nggak tahu ya, komunitas ini ada banyak ya. Ada di grup Telegram, mungkin grup Facebook. Biasanya itu mereka punya satu grup sendiri, ya. Jadi, saat ada orang posting nih, langsung di... Posting di grupnya, terus, Ayo, guys, FLKS ya, ini saya udah posting. Kayak gitu terus. Jadi, mereka saling bergantian, dan saling mensupport satu sama lainnya. Saling membantu satu sama lain, untuk memberikan, ya, kalau menurut saya sih, Fake Injustment, ya. Injustment palsu, gitu kan. Karena mereka kan belum tentu tarik sama kontennya, kan. Tapi karena mereka masuk di komunitas itu, dan melakukan seperti itu, dengan harapan interaksi yang tinggi, jangkauannya juga bisa tinggi. Ya, karena kan media sosial kan sama sekarang kan sangat mementingkan interaksi, ya. Nah, sebenarnya ya, teman-teman, TikTok pun itu melarang, ya. Semua, saya percaya semua platform, itu nggak, semua platform ya, itu nggak suka dengan interaksi palsu seperti ini. Entah itu di Instagram, ya. Di Instagram itu biasanya punishment-nya macam-macam, ya. Entah itu akunnya kayak, ya, ada penurunan jangkauan mungkin, atau akunnya dibatasi, mungkin itu juga bisa terjadi. Kalau di YouTube kayaknya, ya, yang saya lihat kayaknya bisa di-ban. Kayaknya, ya. Karena pertama saya itu, ada yang melakukan support sub gitu, dan akunnya tiba-tiba hilang, channelnya hilang, ya. Nah, di TikTok pun melarang hal seperti itu, teman-teman. Ini saya kutip dari blognya TikTok, ya. Jadi, dia bilang bahwa, we continue to evolve and adapt our safeguard, ya, by investing in automated defense to detect, ya, block and remove, ini ya, apa, akun palsu gitu kan, atau adjustment palsu. Jadi, memang TikTok itu mengetahui hal seperti ini. Pasti, ya. Karena, ya, dia kan sangat menekatkan interaksi, kan. Jadi, dia itu udah mencegah, ya, hal-hal seperti ini yang mungkin terjadi. Jadi, nggak salah aja. Kalau misalkan kamu lihat, ya, ini salah satu akun yang saya lihat menerapkan FLKS. Kalau kamu lihat, yang paling rame dari semua kontennya itu cuma FLKS. Yang lain, nggak rame, ya. Cangkauannya jauh, kan, ya. Ini 114 ribu impresi. Ini bisa, ya, ada yang 2 ribu, ada yang 200, dan lain sebagainya, ya. Jadi, ya, kalau menurut saya sih, kalau misalkan teman-teman di sini ingin membangun brand, ya, yang jangka panjang, kan kita ingin jangkauan atau impresi yang stabil, kan. Nah, kalau misalkan kamu impresinya hanya berdasarkan FLKS, yang mana itu, ya, ya, apa ya, ketergantungan sama orang lain, kan. Jadi, kamu, kalau misalkan nggak menerapkan FLKS, masa jangkauanmu nggak berkembang? Otomatis kamu harus menerapkan hal seperti itu terus-menerus. Maka dari itu, kalau menurut saya, teman-teman, ya, hindarilah strategi FLKS seperti ini, ya. Nah, terus solusinya apa, mas, solusi yang bisa kita lakukan? Teman-teman, yang pertama adalah bangunlah akun TikTok kamu secara organik, ya. Secara organik dalam arti di sini, nggak membeli followers, nggak giveaway, nggak strategi FLKS, tapi benar-benar pure atau murni dari kontennya, teman-teman. Karena dari kontennya, kamu membuat konten yang bermanfaat, ya, entah itu konten yang edukatif, yang menghibur, mungkin yang informatif atau inspiratif, kamu bisa mendapatkan followers-follower yang loyal dengan kontenmu. Bukan followers yang berdasarkan ketergantungan, ya, yang berdasarkan, ya, FLKS. Kalau ada FLKS, akunnya rame, kontennya rame. Kalau nggak ada, kontennya sepi. Maka dari itu, kalau menurut saya sih, hindarilah hal seperti itu, khususnya buat kamu yang ingin membangun brand jangka panjang, ya. Karena ini sangat bagus untuk membangun followers yang loyal dan potensial customer baru, ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja sih di video kali ini, ya, terkait FLKS. Semoga kamu dapat gambaran. Nah, semoga trend seperti ini bisa lebih berkurang, ya, dengan adanya video-video yang seperti ini. Jadi, kalau kamu merasa mungkin ada teman kamu yang kepikiran strategi ini, silakan share video ini ke mereka agar mereka dapat gambarannya, ya. Dan itu aja, teman-teman, di video kali ini. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan informasi terbaru seputar gimana caranya melakukan pemasaran menggunakan digital marketing, ya. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.